Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian Yaitu cara menghapus riwayat pencarian atau histori penelusuran Google Chrome di laptop, PC, atau komputer Baik dan tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys Bagi kalian yang belum klik subscribe, silahkan untuk mengklik tombol subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini Oh iya, subscribe itu gratis bro Yang pertama dilakukan, kita buka lebih dahulu browser Google Chrome nya ya guys Baik, selanjutnya langsung saja kita klik pada menu titik 3 untuk posisi menunya ada di sebelah kanan pojok atas Kita klik, arahkan cursor mouse nya ke menu riwayat Kemudian muncul seperti ini ya guys Dan selanjutnya langsung saja kita klik pada menu riwayat ya guys Oke ini yang paling atas, kita klik Sehingga muncul halaman histori penelusuran seperti ini Kemudian langsung saja kita klik ya guys Pada menu hapus data penjelajahan Kita klik Disini langsung muncul Seperti ini ya guys Hapus data penjelajahan Terdapat dua menu ya guys Yang sebelah kiri adalah dasar Belah kanan menu lanjutan Disini juga kita bisa menyesuaikan Disini terdapat beberapa pilihan Kita klik dengan panah ke bawah Sejam terakhir 24 jam Dan seterusnya Baik, selanjutnya Kita klik yang sebelah kanan ya guys Yaitu menu lanjutan Disini rentang waktunya semua Silahkan untuk disesuaikan lagi Sebagai contoh Disini saya pilih ya semua ya guys Kita scroll ke bawah Baik, disini juga Terdapat beberapa menu ya guys Yang bisa kita sesuaikan Mulai dari histori penjelajahan Dan seterusnya ya guys Dan kita juga bisa Menghilangkan untuk centangnya Akan tetapi Disini saya akan Memberikan centang Di semua kolom kecilnya ya guys Baik, dan selanjutnya Langsung saja kita klik pada menu Hapus data Baik, dan sepertinya Proses penghapusan Histori atau Riwayat penusuran Sudah berhasil ya guys Jadi caranya seperti itu Oke guys Mungkin itu saja Tutorial sekaturi saya Semoga dapat memberikan manfaat Dan saya akhiri dengan kata Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!